Kamu tahu nggak sih, pohon cemara yang diberi nama Dragon Blood, ketika batangnya ditebang atau patah, pohon ini akan mengeluarkan getah berwarna merah seperti darah. Kamu tahu nggak sih, jauh sebelum menjabat sebagai presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin sebelumnya menjadi agen KGB, Uni Soviet. Berdasarkan pengalaman tersebut, ia tahu betul siapa kawan dan lawannya di tubuh pemerintahan Rusia. Kamu tahu nggak sih, Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota yang pernah mengundurkan diri dari PBB pada tahun 1965. Bung Karno yang menjabat sebagai presiden, kala itu beranggapan bahwa kebijakan PBB terlalu banyak mengakomodasi kepentingan barat. Kamu tahu nggak sih, Jabar Rahmah adalah tempat paling romantis di muka bumi, karena tempat ini menjadi saksi pertemuan romantis antara Nabi Adam dengan Siti Hawa saat pertama kali diturunkan ke bumi. Kamu tahu nggak sih, Dubai Miracle Garden adalah taman bunga terbesar di dunia. Taman ini memiliki kurang lebih 45 juta bunga. Yang tak kalah menakjubkan adalah, taman ini berada di tengah gurun pasir. Kamu tahu nggak sih, pada masa lampau, di Eropa ada ritual melahirkan kuno. Para wanita kerajaan harus melahirkan di depan umum untuk memastikan bahwa bayi tersebut adalah benar bayinya. Hal ini dilakukan karena bayi itu adalah calon penerus raja. Kamu tahu nggak sih, Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi pada tahun 1962, tapi perwira Angkatan Laut Soviet, Vasily Arkhipov, menolak untuk meluncurkan misil ke tentara Amerika. Dia menyelamatkan banyak nyawa, namun sayang tidak banyak yang mengenalnya. Kamu tahu nggak sih, dalam Islam, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa umat muslim nantinya akan bersekutu dengan bangsa Rum pada perang Armageddon dan Malhamah di akhir jaman. Para ulama meyakini, bangsa Rum yang dimaksud adalah Rusia. Kamu tahu nggak sih, momen ketika Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi ikoniknya untuk pertama kali, selebrasi itu ia lakukan saat Real Madrid menghadapi Chelsea di kompetisi International Champions Cup 2013 lalu. Kamu tahu nggak sih, permainan catur ukuran manusia pernah dimainkan pada tahun 1924 di Estee Petersburg, Rusia. Permainan catur ini dimainkan oleh orang-orang secara nyata, bahkan untuk kuda dan lainnya.